Halo teman-teman, kembali lagi dengan Armotoflog disini dan kali ini saya berada di Sanabu Reservoir air baku batang, oke ini adalah kawasan industri batang dan ada waduk disana, disana itu waduk batang dan bagus sekali Sekarang disini saya mau membahas tentang itu, karena 2023 sudah datang lagi PCX ABS dengan warna hitam Glossy coy, kasian gak tuh yang 2022, bagaimana nasibnya padahal ada sekelumit atau ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum Kamu beli PCX coy, saya sendiri sudah pakai PCX ini dari STK bulan 3, berarti berapa bulannya? Sekarang Desember berarti 9 bulan dan ada beberapa hal minus yang harus kamu tahu kalau kamu beli sebuah PCX Apalagi yang sekarang itu yang 2023 warnanya bagus, tapi sebelum kamu beli, alangkah baiknya kamu tahu hal-hal ini dulu coy Oke, let's go kita mulai videonya Nah yang pertama adalah kamu harus tahu bahwa PCX itu disebelah sini, ini adalah plastik coy Ini plastik pembungkus dan ini gak bisa di, apa ya, gak bisa ditanggulangi lah pokoknya Dia pasti bahasa awamnya ngeter Dia kalau kamu lari berapa puluh kilometer itu pasti disini ngeter Itu udah pasti ini coy, karena disini semuanya plastik Plastik, all the plastic Ini ada bagel bersihnya, tapi ini atasnya ini adalah plastik coy Plastik dan itu gak bisa meredam getaran dia Ini poin satu adalah bagel cover ini pasti getar Berisik pokoknya, terus yang kedua yang udah saya alami dari 4000 km saya pakai dia Ini adalah di sini coy Ini waktu dulu itu, sebelum saya servis Bahan ini sangat berat coy Gak bisa diputer kayak gini, gak bisa Ini setelah saya baca di beberapa artikel, memang penyakit PCX itu Kadang-kadang emang bahannya ini seret dia Bahan seret, gak bisa diputer-puter, tapi setelah diservis Dibenahi sama mekaniknya, dia oke, sudah normal lah ini Ini aku rasa udah normal lah, yang dulu itu yang bener-bener gak bisa banget di puter coy Jadi, membuat bensin itu cenderung boros dan larinya juga gak enak Ini, ini berhubung udah diperbaiki sama mekanik udah oke, jadi no problem Terus yang ketiga, waktu kita awalan starter Waktu kita awal starter motor, itu angkatan pertama PCX itu Cenderung, rodanya itu kayak bergetar ya Gitu ya Gak tidak, kayak tak 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 Ayo Terus Wes, wes Direm direm Ayo Biasanya parah coy Nah itu ternyata setelah saya solidiki, awal asalnya itu dari CVT coy Jadi mangkok-mangkokannya CVT itu, itu harus di perbaiki Bisa diganti untuk performa yang lebih bagus, itu kata mekaniknya sendiri Jadi mekanik Honda malah menyuruh saya untuk ganti ke piringan mangkokannya NMAX malahan Jadi ya itulah Tapi gak saya ganti, biarin aja Ya emang angkatan pertama itu agak keter dia Gak tahu saya apakah itu Apa ya Berlaku untuk semua PCX atau cuma punya saya Tapi paling gak semualah Gak semua PCX seperti itu Terus apalagi ya Hmm Kalau kita seumpama Nyalain Ini kebetulan masih nyala Kita nyalain aja Harus di Rem Sama di Ntar aku pakai kamera Aduh Nah Kita bisa lihat kalau Langkah awalnya itu emang agak Bergetar sedikit Gak tahu kenapa ini Ya seperti itu terus Disininya juga getar Terus disini juga udah pecah coy Kita lihat kilometernya ada berapa 4035 selama 10 bulan Tapi menurut saya Mungkin Honda udah punya perbaikan yang bagus Mungkin di PCX 2023 mungkin udah gak kayak gini lagi dan Problem-problemnya kayak gini udah di Perbaiki sama Honda udah fix lah Nah Untuk yang lainnya Ini Ada Beberapa problem lagi Kalau Ada beberapa pengguna yang mengeluhkan bahwa Ntar kita matiin dulu ya Bahwa disini Ada Beberapa pengguna yang mengeluhkan bahwa Per ini Agak bengkok coy Tapi ini aku lihat Masih oke Masih lurus Masih bagus Mungkin karena Bekerja terlalu keras dan Bisa jadi Shocknya jadi bengkok Karena Kelemahan dari dua shock double kayak gitu Panjang-panjang kayak gini emang Rauhan bengkok emang Tapi overall sudah Bagus Hanya ada beberapa masalah Sedikit itu yang Mungkin bisa diperbaiki dengan Kelahiran PCX Yang 2023 nanti Oh ya ada satu lagi coy PCX ini Oh lihat jangan Bagus sekali Pemandangannya disini Anginnya sepoi sepoi Ada satu lagi Ada satu lagi yang Lupa saya katakan bahwa Pas kita melaju di Jalan lurus atau Track lurus Yang banyak angin Eh gak banyak angin Track lurus dan Kemungkinan besar si PCX ini Apa ya Kalau menurut saya Aerodinamikanya itu kurang coy Jadi Motor itu seakan kan Banting sana Banting sini Enggak karuan gitu loh Apa semua orang juga merasakannya Waktu pakai PCX atau Cuma saya itu Mungkin Ya ada Sisi perspektif Pribadi lah Tapi yang saya rasakan Waktu dia melaju Lebih dari 100 km per jam Ini motor goyangnya Minta ampun coy Jadi untuk kalian memang Kalau beli PCX jangan Untuk kebut-kebutan lah Saya di rumah punya CBR 150 Itu Setiap hari juga lewat Jalan yang sama Dan itu Anteng-anteng aja Enggak pakai goyang-goyang Kalau ini Wah goyangnya bukan main coy Goyangnya udah kayak Goyang jumpelit lah Terus detail-detail Dari motor ini Yang PCX yang 2022 Hitam Dove Saya udah kasih Beberapa detail Tambahan lah Disini kayak Ini lampu film ini Udah kasih Udah Aku kasih Agak-agak Biru Jadi dia Waktu lampu mati Enggak putih lagi Tapi tampilannya agak biru kayak gini Bagus cantik Ini cuma modal 60 ribu Terus Terus Disini Skirt cutting Armotovlog Terus Beberapa detail lagi Yaitu disini Aku kasih lampu belakang Smoke Ini juga Enggak standar udah Smoke gitu Lihat Lihat Tapi Ofrol aku suka motor ini sih Di luar beberapa kendala itu Tapi bentuknya PCX ini emang Mantap Dan yang paling penting 2023 PCX CBS Harga on the road 32 juta Dia pakai hitam glossy Coy Nah gini ini Hitam matte itu aku kurang suka lah Tapi kalau yang hitam glossy Yang Sama dengan PCX ABS Itu Good Good choice Mantap pokoknya Eh bagi kalian yang mau beli PCX 2023 Hitam glossy Dan sudah menonton video ini Silahkan langsung saja beli coy Di dealer yang sudah tersedia Oke Sekitu dulu Mungkin Itu aja ya Video review PCX 2023 Yang akan kamu beli nanti Semoga kamu bisa Tau agar gak kaget nanti Setelah kamu pakai PCX Car motokok mau keliling-keliling dulu Dan ini Bagus V nya juga lumayan Mantap Oke tetap Safety dalam kerendara Motovlog out Dan Terima kasih sudah menonton video ini kawan Thank you coy Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like youtube